Warga Padang Kota yang berada di Kota Batam, minggu pagi berdatangan di Golden Brown untuk mengikuti acara pengukuhan pengurusan IKPK Periode 2015-2020. Dalam acara pengukuhan tersebut, Panitia menghadirkan Wali Kota Padang, Haji Mahyildi Ansarullah dari Padang untuk pengukuhan pengurusan Ikatan Keluarga Padang Kota Periode 2015-2020. Hadir dalam acara tersebut beberapa anggota Dewan Kota Batam dan juga Kadis Nakir Kota Batam serta Dewan Penasehat. Zurkifli Amura selaku penasihat IKPK berharap kepada pengurus IKPK yang baru saja dikukukan untuk terus bekerja keras. Ya, sesuai dengan arah-arahan oleh Kota Padang tadi dan dengan imbauan daripada IKSB, ketua IKSB saya dengar, ini sudah cukup bagus, sukses. Di mana hasilnya yang didapat sesuai dengan imbalan yang dilakukan oleh semua anggota penitia siang malam dan cukup dua bulan ya, persiapan dua bulan, saya lihat ini cukup sukses, cukup bagus, dan imbauan dari Wali Kota dan kedapat, diimplementasikan, dikomunikasikan, apa yang digariskan oleh, apa tadi? Dalam ADRT-nya, dan kan apa tadi yang dalam simbol acara hari ini apa? Oh, temanya, tema pengukuan. Tema pengukuan apa? Maraki Raso. Maraki Raso. Maksudnya itu, Maraki Raso, kepada kawan-kawan yang tidak hadir, sesuai dengan arahan dari IKSB juga, apa yang Anda rencanakan itu tetap dijalankan terhadap orang-orang yang tidak hadir dirangkul balik. Kadis Naker Kota Batam yang hadir mewakili Wali Kota Batam mengucapkan selamat kepada pengurus IKPK yang baru saja dikukukan. Zaref Riyadi berharap kepada Ketua Umum IKPK terpilih untuk bersinergi membangun pemerintahan Kota Batam mewujudkan Kota Batam yang tertib. Baik, terima kasih pertama ucapan selamat dulu untuk jajaran pengurus IKPK dan keluarga Padang Kota. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini berharap kehadiran organisasi peperiuban, khususnya IKPK, dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini lagi hangat dalam rangka penertiban kaki lima. Nah, kalaupun ada warga IKPK yang terkait dengan ini untuk bisa dikomunikasikan dengan baik, supaya nanti tidak menyebuka persoalan baru. Karena sekali lagi, pemerintah kota dalam hari ini menginginkan Kota Batam ini menjadi kota yang baik, menjadi kota yang tertib dan maju, sehingga memberi peluang, masuknya investasi, dan itu pasti akan berdampak kepada masyarakat Batam, termasuk di dalamnya masyarakat kota IKPK sendiri. Ed Chandra yang terpilih menjadi Ketua Umum IKPK periode 2015-2020, agenda pertama yang akan dilaksanakan adalah mempererat taris laturahmi antar warga kota Padang yang ada di kota Batam, sesuai dengan tema yang diusung dalam pengukuhan pengurusan IKPK tersebut. Kalau sebetulnya di agenda kita itu terbagi tas dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah pekerjaan harian yang namanya, kalau kami bilang nih pada datuk alih bayi, alih buruk itu harus dilakukan, tidak ditunggu-tunggu. Mau dikukukan, tidak dikukukan, itu kita sudah bekerja sebetulnya. Habis mudah, sebelum mudah pun kita sudah bekerja. Artinya apa? Kerja sosial ini tanpa komando harus dilakukan. Sementara target jangka panjangnya itu memang terbinanya silaturahim yang solid antara warga kami di sini, warga Padang Kota khususnya, dengan Pemku Padang, dengan pemerintah kota Padang, sehingga apapun yang bisa kami kontribusikan buat kampung kami itu terbina dan terlaksana dengan baik. Jadi programnya tidak terlalu rumit-rumit sebetulnya, simple-simple saja, sesuai dengan topik tadi, sesuai dengan tema tadi, itu marakai rasu. Jadi rasa itu yang kita timbulkan dulu, rasa kebersamaan, rasa dengan sekampungnya, rasa memiliki kampung, dengan itu mungkin mainnya sama, view-nya sama, goal-nya pasti sama.